Intro Intro Aku Itu panjang banget sebenernya Aku mulai dari 2022 udah nge-nake kain Bisa nge-bila yang kemaren Itu juga Gak gampang sebenernya Walaupun mungkin kalian ngeliat aku Jauh udah setiap bertahun-tahun Kayak pasti punya duit lah Aku udah ngerasain duitku lagi Sama sekali aku gak tau kemana Sisa aset juga dengan jari Sisa dua Yang satu udah dijual yang di Jakarta ada Di Jakarta ada dua yang satu udah dijual, di Malang masih ada satu Intinya yang aku lakuin sekarang Aku mulai dari nol lagi Aku ada ngejalanin bisnis Aku ada jualan parfum, aku punya susu kambing Aku juga pengen balik ke entertain Tapi ya aku harus step by step lagi Aku harus ngulang dari awal lagi Dan aku mau kok Maksudnya aku gak ada Sekarang apapun Aku gak ada penolakan Aku terima kalo emang Aku harus ngulang dari nol Aku mau, aku pengen Ngebuktiin ke ayahku Aku pengen buktiin ke orang yang udah ninggalin aku Aku tetep bisa tanpa bantuan mereka Emang masih komunikasi ya Enggak, aku udah gak ada komunikasi Sejak 2022 Emang dari jaman dulu waktu bayi kecil sendiri syuting emang Duit langsung ditaruh di ayah atau seperti apa sih emang Selalu di ayah Aku sempet nanya mamaku kan Mama dapet apa sih selama aku syuting bertahun-tahun tuh Mama ada Ada penghasilan apa lah Dan mamaku cuma jawab Mama tuh cuma dikasih 10% sama ayahku Ya itu urusan mamaku sama ayahku ya Aku gak ada Disini aku gak ada yang sangkut pautin Kayak aku ikut-ikut masalah keluarga Masalah cerai Aku gak peduli sama sekali Ini tentang aku sama ayahku Tentang aku bingung kenapa dia harus kayak gitu Ada etikat baik gak sih emang? Etikat baik Itu yang aku tungguin Aku bakal terus pick up Aku baru keluarin dikit dari mulutku Masih banyak yang aku tutupin Aku bakal berhenti speak up kalo dia udah ngubungin aku Dan dia ada etikat baik Berarti kalo aku masih ngomong Berarti belum ada etikat baik dari dia Tapi dari Baim kemarin udah ngomong di beberapa media juga Mungkin dari pihak beliau ada menyampaikan sesuatu melalui orang lain atau? Pihak beliau itu ada nyampaikan Dari pihak warga besar dari ayah itu ada nyampaikan gak Kemudian ada yang nelpon kayak Kenapa sih kau ngebongkar masalah keluarga Kenapa sih jelaki-jelakin abangku Aku gak ada jelaki-jelakin abangku Semua yang aku omongin itu fakta Dan aku udah nyimpen ini 2 tahun Aku udah diem terlalu lama Aku udah ngempet semuanya sendirian Cuman aku sama abangku sama mamaku Tapi tuh kayak tetep aja Aku diem selama 2 tahun Berusaha seakan-akan kayak Oh mungkin masih ada nih etikat baik dari dia Mungkin ada nih feedback baik dari dia Karena setiap kali ada orang nanya Gimana abangmu masih ngasih uang jajan apa enggak Aku selalu jawab masih kok kadang-kadang Aku masih berusaha nutupin jeleknya dia Aku masih berusaha jaga namanya dia Sampai aku ngerasa kayak Wah ini gak ada feedback apapun nih dari dia Wah ini gak ada tanggung jawab apapun nih dari dia Baru aku mulai Yang men-trigger awal mungkin apa sih Yang nge-trigger awal aku buka mulut apa yang nge-trigger awal Kenapa baru sekarang gitu Kenapa baru sekarang aku buka mulut Karena aku selama 2 tahun aku berharap dia balik ke aku Aku berharap ada tanggung jawab dari dia Setelah kerugian ini berapa info dikasih semua Aku gak bisa menjawab karena aku gak tau Berapa miliar mungkin kan di podcast-podcast sampe miliaran nih Walaupun penghasilanku miliaran mungkin pengeluaran dia juga gede ya Mungkin kayak anggapannya aku udah gak peduliin tentang duit itu Kayak ada kan puluhan miliar ya penghasilanku pasti Aku gak peduli itu Aku gak ada minta duit itu balik karena aku tau dia pasti udah gak punya duitnya Cuman yang aku minta itu Tahun jawabnya dia Sebagai ayah dia harus bayar sekolahku Dia harus bertanggung jawab atas aku Gitu loh Aku gak ada minta duit-duitku lama yang udah gak tau kemana Kayak aku tagih lagi Cuman aku minta rumah sama aku minta Sekolahku dibayar semua Karena itu bukan tanggung jawabku Aku gak peduli itu Aset yang dijual cuma ada satu hargi 1,3M itu di satu babakan Tapi pengetahuan kamu Penggunaannya tau gak sih? Penggunaannya tau gak sih? Penggunaan apanya? Uang ini Tadi mungkin dirimu melihat perubahan sikap dari abang Mungkin sejak kapan sih? Tiba-tiba Jadi waktu itu aku pulang sekolah Terus Abangku itu bilang Coba deh Cek Whatsapp Bisa aku cek Bisa di blok ya? Tapi kamu udah tau keberadaan ayah sekarang gak sih? Alih ada di Australia aku udah tau Terakhir di blok mungkin tahun berapa? 2022 itu aku di blokir Berarti gak bisa berkomunikasi itu karena di blokir sama ayah itu? Karena di blokir sama ayah itu Waktu rumahnya dijual Bayin sempet nanya Konfirmasi ke ayah gak? Ayah tuh gak pernah konfirmasi ke aku Sampai ketika aku SMP itu Itu kan rumahnya dijual aku SD ya? Mungkin aku kelas 6 atau mau masuk Mondok rumah itu dijual Ketika SMP itu aku sempet nanya Bah rumah di Setu Rumah di Setu kan udah lakuin Terus oke Oh ya tanpa kepikiran apapun ya Karena aku masih kecil dulu Kayak aku Belas berapa kepikiran lah Oh Terus oke sempet pikir Kok gue gak ngerasin duitnya? Itu kan kata mungkin kata warga sekitar Setu Kalau itu rumah penghasilan dari Kak Bayin sendiri ini seperti apa sih lu? Iya Emang Itu rumah pure Penghasilanku itu rumah pure dari duitku Dan baru setelah aku buka mulut kayak gini Ayahku baru ngakuin kalau itu rumah emang Hasil duitku Hasil Setelah Setu Setu sendiri Nanti katanya bayi sempet tinggal di jalan Alia apa mana? Asli Asli sendiri mungkin dibuat sama Alia Itu rumah yang masih ada Sisa itu doang di Jakarta Sementara ini dimana sekarang ya? Aku sekarang di Malang di Jakarta aku pindah-pindah Masih aku mau mandir-mandir lah Nanti aku bakal tinggal di Jakarta lagi Pasti aku balik di Jakarta Dori mungkin dianggap durhaka sendiri Lu yang ngerti ini gimana ya? Buat orang yang bilang aku durhaka Kalian gak ngerasain punya ayah kayak lu Dan kalau aku durhaka bagian mananya coba Ada tau gak? Bagian mana yang bilang aku durhaka? Ada gak? Aku buka aib dia Aku gak ada buka aib Ini Kalian tuh gak tau aku udah bilangin apa aja ya Semua hal yang aku omongin sekarang Itu baru secuil dari fakta Itu baru semuanya Aku baru buka secuil aja kalian udah bilang aku durhaka Tunggu aku buka semuanya Kalian bakal tau lagi semuanya Banyak hal yang dia omongin ke aku Dia omongin ke keluarga aku tentang aku Sedangkan aku gak ada salah apapun Ya Kalian mau mikir aku durhaka gak apa-apa Karena emang gak ada yang namanya ayah durhaka sama anak kan Adanya ayah jahat sama anak nih Kalian mau bilang aku durhaka ngomongin ini gak apa-apa terserah Mungkin kalian gak ngerasain apa yang aku rasain Ya Karena semua yang aku ngomongin fakta Kalau aku ngejelek-jelekin dia tanpa sebuah fakta Mungkin aku durhaka Semuanya fakta Dan ini fakta yang Harus aku keluarin biar dia malu Karena aku gak mau malu sendirian Aku malu kok dengan kelakuannya dia Ini kan faktanya masih sedih ya Kenapa maksudnya masih belum dibuka semua Karena ada sesuatu atau gimana Karena ada sesuatu Dan ini Gak bisa aku buka semua Karena emang harus step by step Bahkan aku buka ini aja Butuh Waktu 2 tahun buat aku keluarin ini Aku bakal tetep ngeluarin semuanya Pasti dalam waktu dekatnya Mbak Im tuh sekarang tinggal di mana nih Lebih jangan di Mbak Im dulu kan sempet Mondok ya di Malang ya Sampai naik Solo Aku di Solo 2 tahun Di Malang 2 tahun Itu keinginan Mbak Im sendiri untuk mondoknya Enggak itu atas Paksaan Tapi kayak yaudahlah Itu udah lama lah Itu gak ada masalah ngomongong juga Tapi tau gak sih faktor ayah melakukan hal ini Karena apa Karena emang dia gak ada kebutuhan ekonomi Atau gimana Sampai akhirnya makan duit kamu gitu Aku gak tau Itu kenapa Ya aku gak pernah Peduli juga tentang duit aku gak peduli Cuma yang aku bilang tuh Kenapa dia ninggal Aku kayak gini Apa tadi Mungkin pada saat mondok Apa tadi Ada pengaruh orang lain gak sih mungkin ayah Dia lakukan hal ini Ayah Yang nge-trigger ayah buat kayak gini Kalau misal emang ada orang lain yang mau pengaruhi Emang pantas ya seorang ayah kayak gini Pantes gak Kalau emang ada yang mengaruhi Emang bisa Kalian mungkin ada disini Disini ada yang orang tua gak Ada kan Beberapa Banyak Ya mungkin buat kalian deh Misal kalian dipengaruhi sama orang Bisa emang kalian Ya bisa kan Sebagai seorang ayah disuruh meninggalkan anaknya kayak gitu Aku sekarang sekolah Aku ngulang ya Karena tadi aku pesantren 4 tahun Jadi aku otomatis aku sekolah harus ngulang Dari tahun pertama Sekarang aku tahun terakhir sekolah Dan aku sekolah atas perintah siapa Ayahku Dan siapa yang lari Siapa yang gak bayar semuanya Siapa yang lari dari tanggung jawabnya Dia sendiri Im untuk di blok sendiri itu hanya mbak imu sendiri atau Semua Dia lari jadi semuanya Berarti dia di Australia itu ayah sendiri atau ada orang lain sih mungkin Aku kurang tau itu detail gimana Cuman yang jelas mungkin ada temen media disana atau gimana mbak tau ya Yang jelas dia di Australia Aku tau dia kerja Tapi yang gak tau kerja dia buat siapa Terima kasih